Intro Hai hai hai, berjumpa lagi dengan kami di channel ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan aktor tampan satu ini? Pria yang sering digemari oleh kaum hawa. Aktor ini sering kali kita jumpai di layar televisi. Banyak sekali film ataupun sinetron yang dibintanginya. Tidak hanya orang-orang dewasa yang mengenali aktor yang satu ini. Orang tua dan anak kecil pun juga pasti mengenalinya. Steven yang kerap disapa atau dikenal dengan nama Boy ini memiliki ketampanan yang berbeda dengan aktor lainnya. Wajahnya yang mirip bule menjadikan karakteristik tersendiri baginya. Kenapa Steven dipanggil Boy? Nah, pasti kalian sudah tahu jawabannya kan? Awal mulai dikenalnya dan boomingnya aktor tampan ini yaitu di saat dia membintangi sinetron di siaran televisi RCTI yang berjudul Anak Jalanan. Dalam film ini, Steven dipasangkan dengan artis yang berparas cantik yang bernama Natasha Wilona. Semua orang pasti sudah mendengar dan mengetahuinya ya. Kalau Steven terlibat cinlock atas cinta lokasi dengan lawan mainnya tersebut. Kabarnya sampai menjadi trending topik pada saat itu. Tidak heran juga jika memang kenyataannya aktor dan aktris yang berpacaran ini sangat memiliki hubungan serius untuk kejenjak pernikahan. Namun sangat disayangkan ya. Hubungan yang telah lama dipertahankan oleh keduanya akhirnya kandas di tengah jalan. Rumor orang ketiga ataupun adanya permasalahan banyak kita dengar. Seperti perbedaan agama dan lain sebagainya. Steven akhirnya jatuh ke pangkuan artis cantik yang lebih dulu terkenal di dunia hiburan tanah air. Artis cantik dan seksi ini seorang janda yang sudah memiliki anak. Siapa lagi kalau bukan Celine Evangelista. Sosok artis yang sempat menghilang dari dunia maya ini menarik perhatian sang Steven hingga akhirnya mereka melangsungkan acara pernikahan. Tak sedikit para netizen menanggapinya dengan negatif. Namun ada juga yang berkomentar positif dengan pernikahan ini. Kita bahas juga tentang profil dari sang aktor tampan ini ya guys. Memiliki nama Steven William Umboh tapi yang lebih dikenal Steven William. Merupakan seorang aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Pria berdarah Amerika Serikat Manado ini merupakan anggota dari grup musik The Junos Monkey. Lahir di California Amerika Serikat pada tanggal 11 Agustus 1993 oleh pasangan suami istri berdapat Clinton Alvary dan Ellen Thelma Umboh. Kabar terakhir saat ini yang kita dapat yakni rumor tentang perahara kerusakan rumah taganya dengan sang istri Celine. Kini pasangan suami istri ini sudah mendapati rumah yang berbeda. Sebagai ayah muda yang tengah populer, aktor ini tidak hanya bermodalkan tampan saja. Namun Steven juga tergolong dalam aktor yang memiliki sumber penghasilan yang melimpah. Jadi tidak heran jika dia menjadi incaran para wanita-wanita. Lalu apa saja sih sumber penghasilan ayah dari dua anak ini? Tapi sebelum kita lanjut membahasnya, yuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari video channel ini. Berikut adalah 8 sumber penghasilan dari aktor tampan Steven William. Yuk kita simak sama-sama. Artis Sinetron Tidak sebentar aktor ini menekuni dunia hiburan. Aktor tampan ini sudah menekuni dunia hiburan dimulai pada tahun 2007 silam. Yang awalnya hanya beradu akting di Sinetron saja. Sinetron pertama dia bintangi yakni berjudul Suci sebagai aktor pendukung saja. Dengan lawan main Bunga Zainal dan Radit Adistia. Berlanjut menjadi pemeran utama yang bersanding dengan artis bernama Yuki Kato. Sampai tahun 2021 ini aktor Steven sudah membintangi Sinetron sebanyak 21 judul. Dengan jumlah Sinetron terpenting yakni berjudul Gol-Gol Fatima, akibat pernikahan dini, anak jalanan, dan anak langit. Wow, sangat fantastis bukan? Setiap memintangi Sinetron, aktor ini mendapatkan honor sebanyak 50 juta per satu episode. Saat ini Steven sedang menjalani proyek syuting yang berjudul Badai Pasti Berlalu dengan teman artisnya Cesar Hito yang akan tayang pada tahun 2021 ini. Number 2 Bintang Film Tidak lama setelah beradu akting di dunia televisi, ayah dari Lucio William ini menjadi pemeran utama yang bersanding dengan artis cantik dan terkenal Nikita Willy lewat film Best Friend. Hingga tahun 2021 ini, aktor Steven sudah membintangi film sebanyak 12 film. Salah satunya, film yang berjudul 7 misi rahasia Sopi, Kok Putusin Gue, Tiger Boy, dan Sebuah Lagu Untuk Tuhan. Number 3 Pemain FTV Aktor ini meskipun sedang sibuk dalam syuting film dan sinetron, tak diragukan lagi kalau aktor ini juga sedang berbain di FTV. Steven juga mempunyai penghasilan dari rutinitasnya dalam FTV. Hingga saat ini, cucu dari sutradara Win Umboh tersebut telah membintangi sekitar 12 macam judul FTV. Number 4 Bintang Iklan Bagi orang yang gemar menonton televisi, pastinya tahu apa saja iklan yang dibintangi oleh aktor tapar ini, seperti coklatos. Number 5 Youtuber Agar terkesan lebih dekat dengan para fansnya, maka Steven juga mengelola akun YouTube yang bernama Steven William, tahun 2020 lalu. Number 6 Brand Ambassador Steven merupakan salah satu aktor yang memiliki reputasi baik di jaga tiburan, hingga Kawasaki Indonesia menawarinya menjadi brand ambasador. Number 7 Vokalis Band Vokalis Band Sejak tahun 2012, aktor ini sudah mempunyai band yang bernama The Jonas Monkey, hingga terbeat 5 album dan 6 single. Number 8 Endorsement Endorsement Selain itu, aktor ini menjadi endorsement produk yang biasanya dipromosikan di TikTok, YouTube, dan medsos lainnya. Endorsement 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 Terima kasih.